. Kabar baik menghampiri sang juara bertahan Liga 1 musim lalu PSM Makassar. . Kepastian tersebut didapat usai PSM Makassar resmi menjalin kerjasama dengan sponsor baru PT Vail Indonesia. PT Vail Indonesia merupakan perusahaan tambang yang sebagian sahamnya dimiliki BUMN Main ID. . Beberapa petinggi PSM Makassar dan PT Vail turut hadir dalam peresmian kerjasama keduanya. . Nantinya logo perusahaan tambang tersebut akan terpajang di jersey belakang tim PSM Makassar. . Dengan hadirnya sponsor baru ini diharapkan kendala krisis finansial yang mendera PSM Makassar bisa teratasi. . Setidaknya squad PSM Makassar bisa fokus menjalani kompetisi hingga akhir musim ini. . . Untuk besaran nominal kerjasama antara PSM Makassar dan PT Vail Indonesia tidak dipublikasikan. . Direktur utama PT PSM Makassar Sadikin Aksa mengatakan, untuk nominalnya cukup kami PT PSM dan PT Vail yang tahu. . 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 Makassar kini dikabarkan akan diakuisisi. Setidaknya dua perusahaan besar dikabarkan tertarik untuk mengelola tim Juku Eja. PT Tiran Group dan PT John Lin Group Santar dirumorkan akan mengakuisisi PSM Makassar. PT Tiran Group merupakan perusahaan milik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. PT John Lin merupakan perusahaan milik Haji Andi Syamsuddin Arshad atau kerap bisa Pak Haji Isam. Dilansir Kompas.com, Putra Andi Amran Sulaiman yakni Andi Amar Maruf Sulaiman membenarkan isu tersebut. PSM Makassar satu-satunya tim potensial di Indonesia Timur namun sangat disayangkan mengalami kendala krisis finansial. Ujar Andi Amar Andi Amar menambahkan mengaku siap mengambil alih jika Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa melepas sahamnya. Kabar mengenai akuisisi kepemilikan PSM memang ramai diperbincangkan sejak krisis finansial yang menerpa Yaakob Sayuri dan kolega. Lantas berapa harga akuisisi PSM Makassar andai terjadi? Meski bukan nominal pasti namun kisaran nominalnya dikabarkan mencapai 600 miliar rupiah. Kabar mengenai Blacke Padmore Kisaran Kabar mengenai Kabar mengenai BKM Terima kasih.